Oke teman-teman, jadi ini dia isi di dalam boxnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Projekin Aja. Dan ini adalah vlog yang kesekian. Nah, di kesempatan kali ini, saya mau meng-unboxing salah satu barang yang baru saja datang. Ini itu isinya mesin cukur, cukur rambut yang saya beli di Tokopedia, seharga Rp196.000. Dan untuk harga aslinya itu Rp215.000. Namun saya mempunyai potongan diskon Rp20.000 plus gratis omkir. Jadi ya, hemat lah gitu. Dan untuk barangnya sendiri, ini ratingnya bagus teman-teman, Rp4.9. Dan rata-rata komentarnya itu positif. Dan untuk selernya itu, respon selernya itu ramah-ramah teman-teman. Baik, pokoknya good job lah. Dan saya minta paketnya dibungkus dengan rapih. Dan terlihat paketnya rapih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka isi di dalam paketnya. Oke, disini saya sudah menyiapkan gunting. Dan yuk langsung saja kita eksekusoi. Hah! Gari! Hah! Oke, ini dia barangnya teman-teman. Nah, ini tuh merek Kamei Profesional. Modelnya KM2601, teman-teman. Nah, warnanya putih. Dan disini untuk isi di dalam paketnya, di box depan tentu ya, 4 homes atau 4 cc. Dan ada paper leather atau apa ya, kuas launching gitu. Dan juga lightweight atau ringan. Juga disini ada baterai, baterai lithium ion. Nah, ini tuh menggunakan baterai teman-teman. Jadi, sungguh efisien dalam pemakaian. Nggak ribet dengan harus ada colok-colok kabel begitu. Oh iya, tujuan saya membeli mesin cukur ini. Karena bisa dilihat sendiri, ini rambut saya sudah gondrong, teman-teman. Udah jabrigong. Dan juga saya males untuk datang ke tempat cukur. Dan mengantri lama gitu. Oke, teman-teman. Jadi, untuk lebih jelasnya, nah kembali saya tampilkan. Disini ada tulisan Kemei Professional model KM2601. Dan ya, seperti ini di bagian depannya. Lihat. Oke. Dan di bagian kanan, seperti ini. Di bagian belakang, sama saja. Dan di bagian kirinya, seperti ini lebih panjang penjelasannya. Oke, langsung saja kita buka. Oke. Dan... Taraaa... Nah, oke. Di bagian depan, kita disambut dengan tulisan Kemei. Dan bahasa Mandarin-nya. Ini adalah buku panduan. Cara penggunaan. Tapi saya tidak mengerti bahasanya, teman-teman. Lihat. Wow. Mantap. Dan di dalamnya, nah tentunya disini ada mesin cukurnya. Wow. Masih diplastikin. Beratnya kurang lebih sekitar kurang dari 1 kg, teman-teman. Nah. Ini dia mesinnya. Wow. Mantap juga ya. Warnanya putih. Dan disini ada tulisan Nursing Artifact 2601. Wow. Mantap. Dan ini ada tombolnya, teman-teman. Kita coba. Lumayan. Lumayan, lumayan. Ini dia suaranya seperti ini. Gimana menurut kalian suaranya? Cukup ya standar lah. Standar mesin cukur yang lainnya. Oke, kita simpan dulu. Dan kita keluarkan chargernya. Ini ada chargernya. Kabelnya cukup panjang, teman-teman. Kita buka ya. Kita lihat seberapa panjang kabelnya. Panjangnya sekitar 2 meteran, teman-teman. Dan kabelnya juga tebal. Dan ini untuk port inputnya, teman-teman. Nah, untuk inputnya seperti ini. Torpon. Lalu disini ada kuas. Nah, kuasnya ya. Kuas lancip. Dan kita juga disediakan minyaknya, teman-teman. Nah, ini dia minyaknya ya. Sekitar 5 milian lah. 5 sampai 10 mili. Isinya, teman-teman. Ini fungsinya jelas untuk membersihkan bagian ini. Nah, bagian mata pisaunya kita bisa bersihkan. Nah, seperti ini nantinya tuh kan. Nah, gitu teman-teman fungsinya. Dan sambil diawalesi minyak agar tetap lembut alias. Ya, tidak berkarat dan tetap ada pelumas. Dan disini kita diberi... Nah, ada 4 sisir atau sikatnya. Nah, masing-masing terdiri dari 10 mm, 3 mm, 6 mm, dan 13 mm. Dan tak lupa, disini juga sellernya sangat baik, teman-teman. Saya mungkin ini diberi bonus. Warna merah, walaupun bahannya tidak sesolid yang ini, teman-teman. Kalau yang ini kokoh. Nih, ini kokoh. Kalau yang ini letoy, teman-teman. Kurang solid gitu. Tapi, ya Alhamdulillah dapat bonus. Tuh, ini 1,5 mm. Dan yang satunya lagi, 4,5 mm. Alhamdulillah. Nah, selebihnya sudah habis. Kosong, teman-teman. Nah, jadi ini dia isi di dalam boxnya, teman-teman. Isi lengkapnya. Jadi, ada 4 sisir plus 2 sisir bonus. Lalu ada mesinnya tentunya. Dan ada charger. Juga ada buku panduan. Dan tak lupa ada sikat. Juga ada minyaknya alias pelumas. Nah, itu dia unboxing dan review singkat. Untuk mesin cukur merek Kemi Profesional. Model KM2601. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana cara saya mencukur rambut saya sendiri menggunakan mesin ini. Akan ada di video selanjutnya, teman-teman. Jadi, pantengin terus channel Projekin aja. Dan subscribe channel ini. Like video ini sebanyak-banyaknya. Dan share ke seluruh dunia. Terima kasih. Saya Dewan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tuh, lihat tempatu salome lagi di... Tuh, Riam. Tuh, Riam. Lagi dipincap bonggir. Tidak pastinya. Asusnya saya makan. Tuh, pada wajib ini. Tuh, pada wajib ini. Wajib ini. Ajiin lu. Ngehe lu. Masuk satu-satunya wajib. Simpah. Kegi di daku, kegi di daku. Kegi di daku. Sipah. Sipah.